Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 pada bulan saya mulia bahkan dia guna ulama bulan lebih mulia bulan-bulan selain saya berada hanya apa sebab bulan terlahir manusia termulia di sisi Allah saya melahir sebagai tanda turun rahmatah kusti Allah paling rajah di alam dunia sebab kusti Nabi tibik statusnya sebagai sumber dari segala macam bentuk rahmatah Allah subhanahu wa ta'ala sekejaring paring kusti Allah melalui Rasulullah bahkan kelapan lahir kusti Nabi lebih panceng dengan sebab kusti Nabi lebih sambian yang tak sangasin pun nak nyelak pun nak nyelak mempunyai untuk lebih sambian yang gila bangkit kusti Allah kusti Allah yang akan kusokkan nyipta lebih sambian yang bawa lana berada Rasulullah Rasulullah Muhammad bawa lana kusti Nabi bukan hanya diakui oleh umatnya yang beriman bahkan ketokohan kusti Nabi diakui orang-orang di luar orang seiman ke kusti Nabi di luar orang islam sampai berada orang Amerika seorang ahli astronomi ahli sejarah orang kristian buku orang yang orang kristian buku kenapa dia bawa orang islam begini jadi mereka agama nasroni alias kristian noles buku ahli sejarah ahli astronomi ahli sejarah orang penter noles buku buku di alih bahasa dari bahasa Indonesia asli buku bahasa Inggris dikulih terangakin saya bahasa Inggris takut sambian tak ngerti masalah aku tak ngerti iya di buku ini terjemah judul buku 100 tokoh dunia 100 tokoh paling berpengaruh di dunia jadi 100 tokoh yang dianggap pengaruhnya besar seperti dalam dunia bukan bukan jelul pernah buku di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh saya sabuk dengan tas atas ke bibi nomor 1 di luar dugaan jika diakui oleh penulis keadil padahal benar yang islam saya pertama nomor yang paling berpengaruh adalah rasulullah sallallahu alihi wassalam bahkan nabi isa yang oleh mereka dianggap sebagai Tuhan muntak keleroh saya tidak menulis nomor peto saya menulis orang islam saya menulis orang islam tidak yang keman di yang tidak yang kecap pasti nomor satu bagaimana rahasia da'wah da'wah beliau tidak bisa begitu besar pengaruh ini penting lebih saja mesti beri metode da'wah sehingga mudah diterima oleh masyarakat luas rasulullah da'wah dan ini sebut Allah dalam Al-Quran Allah adabu Allah lintalahum walau tunta faddan walid al-qadilan faddu min hawlik ini metode yang di dalam dakwah tutur katanya ahlaknya perilakunya luar biasa pun tak ada saya lebih lumis tembang kus enak ladabun Allah walaukum ta'faddan golid golbi mun sampian neka keras goliat enak asar lan faddu min hawlik maka mereka orang-orang yang menjadi sasaran dakwah akan berpaling pada nyengke kapir apa tako ini bagi kapir neraka ya tako saya omongin ini ini bagi tapi rasulullah tidak seperti itu cara dakwah ini lemah lembut sampai berkata beliau pun sed sahabat abu bakar ini pernah berkata di potran saya hanya masyidah a'isah yang statusnya adalah istri dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam apu bakar adanya di sisi a'isah saat ini berkata itu din apa kira-kira saya pernah melakukan kusti nabi yang anda tidak pernah melakukan kusti nabi di lakukan saya tidak pernah melakukan saya negeri kerana bertanya saya berkata Tidak usah Itu tuan kusain Nabi Aku lebih sambil tak pernah Tidak ada tuan kusain Nabi Aku lebih sambil tak pernah pernah Tidak ada tuan kusain Nabi Allahumma Akhini miskinan Kusain Dalam keberadaan miskin Tidak ada tuan Rasulullah Benda saya pernah pernah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada bukan dalam keberangannya maskin kamu jujur-juruh orang yang mati ngerti pikiran itu apa yang diantinankan di tangan anaknya padahal mati, kita mikir kalau ada tangan anak, mereka meraki tanah dia mau bikin sampai every area dia tidak ketahui meskin mati, jadi tidak lagi padahal mati juga tidak ketahui, apa-apa berdua, anda kustenak Mbak surna gudan maal masakin popolong laguna kusaya abdilabon oren oren mesken sambian tero apolong ngabi kusaya nabi laku ng akhirat nabukuntan tero nabukuntan kusaya nabi minta ke pangeran tero apolong ngabi oren mesken sambian tero mesken nabantan bantan tero sok iya tero apolong ngabi rasulullah ini nyaman bun dulu nyaman, cuman cermuka daripada selamat dunia akhirat daripada apolong ngabi kusaya nabi amin allahumma amin ya rabbal alamin ini kusaya nabi menerok kencuan ini pun tak kelar itu lebih sama belum kelakuan-kelakuan saya belum kelakuan saya kusaya nabi ini terkena lembut dulu Allahumun sambian keras, kasar, geliak kusaya nabi kusaya nabi ini berkata kusaya nabi ini berkata kusaya nabi ini berkata ke pasar di Madinah ke pasar berkata jualan ke pasar berkata jualan maka di pasar di worabra biasanya ada orang kusaya nabi yang benar orang mabut orang kusaya nabi yang benar orang kusaya nabi yang bound orang kusaya nabi putas tidak membayar sahabat abu bakar terangir tidak berlaku di pasar sehariannya, ini berada di orang ini tidak berlaku di pasar tidak berlaku di pasar tidak berlaku di pasar tidak berlaku di pasar di sini, sahabat abu bakar orang ini berlaku 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 di pengumuman apa hujan? berlaku yang berlaku berlaku orang lain dan tanya Shabbat abu bakar mengatakan itu yang Tribu mengatakan juga yang bertanya rasulullah nangis guys ternyata, orang yang ditanyakan tulang-tulang berkhususnya nabi mereka, lakon ngejaen khususnya khususnya nabi aku bata-bata aku itu tulang-tulang itu tulang-tulang itu tulang-tulang itu tulang-tulang itu tulang-tulang berserah saya tak sakit api namun orang iman ingat aku lebih banjir dengan merang khususnya nabi sakit tak sakit sakit panas sabat aku bakar kepegel itu tulang-tulang aduh, kau kenggolan nabi jaring saya kocanya di atulang masa kau tak atulang demi kocanya nabi, nabi rasulullah itu tulang orang ini saya tak ngocoknya, itu tulang dengan itu tulang, orang ini tak kerja saya tidak biar kalau saya biasa atulang ternyata karena orang ini butuh enten benih, benih sampeyan, biar orang lain takut, saya rasa sampeyan enten kuda sebiasa enten lain, benih sampeyan benih orang yang gak roh, biar orang lain biar orang buny sabar bakar penasaran, bisa tahu orang yang butuh pas akan bersambian dan tidak orang yang butuh orang yang butuh orang yang butuh orang yang butuh padahal sabar abu bakar ini, kalau terkena lemes orang ini, lebih kasar itu orang rasulullah kita terjad berapa orang yang butuh dia beri orang yang butuh yang takut orang yang butuh orang yang butuh yang takut yang takut ini, yang takut memang akhirnya sahabat abu akar, ngecak orang bimik, bu yang dikulakan itu adalah orang yang biasa dikulakan itu sahabat orang yang biasa mengajukan sambian kakruh, mempunyai sebuah umur sambian orang yang biasa mengajukan sambian kakruh dikulakan nabi muhammad, saya tidak mengajukan sambian tidak mengajukan, tak mengajukan orang bimik langsung nabi, saya tidak mengajukan tidak mengajukan kakruh, tidak mengajukan kakruh, tidak mengajukan kakruh langsung mengajukan kakruh, dihadapan sahabat abu akar, orang bimik kak dito menyatakan dua kalimat sahabat, masuk islam hari buah dakwah, kalau menemukan kakruh tidak mengajukan kakruh, 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 kakruh tidak mengajukan kakruh, tidak mengajukan kakruh tidak mengajukan kakruh ini keberhasilan Rasulullah tidak mengajukan kakruh mengajukan kakruh tidak mengajukan kakruh sebab rahmat Allah, sambian muhammad lembut lemah lembut kepada umatnya ini ke Rasulullah ahlak pesawat tidak mengajukan kakruh tidak mengajukan kakruh keberhasilan dakwahnya bisa dirasakan bahkan yang mengakui keberhasilan ketokohan dengan dakwah Rasulullah tidak mengajukan kakruh orang yang tidak iman sekalian orang yang tidak mengajukan kakruh mengakui dengan besar hati atas keberhasilan dakwah Rasulullah yang telah ngakui dengan kakruh yang tidak mengajukan kakruh yang sempat berat mengajukan kakruh tidak mengajukan kakruh tidak mengajukan kakruh tetapi juga kakruh tentang Rasulullah ini kesangkutan setiap Nabi mulai di jaman Nabi Adam ampun menyampaikan di umatnya mesengah-mesengah jaman akhir laku pada Nabi sayidul mursalin sayidul ambiya wal mursalin pemimpin para Nabi pemimpin para Rasul tapi lama ingat ke umatnya sampai hantar terakhir Nabi Isa lama ingat ke umatnya sehingga orang-orang yang saya ngerti terutama orang-orang yang saya alim di jaman rasa pun pada orang yang tentang akan lahirnya sosok Nabi terakhir bahkan ini orang Yahudi pun biasa minta pertolongan ke kusti Allah padahal kusti Nabi kita lahir padahal kusti Nabi kita lahir sebab mereka tahu bahwa akan ada Nabi terakhir namun mereka berada orang Yahudi dari Kabila suku Muntak Kleron mereka Kabila Ghotofan mereka ketepan orang yang saya iman iman ke kusti Allah mengucapkan Nabi Musa melalui kitab Taurat iman ke kusti Allah dan itu betul suku kakdint apa orang yang saya iman ke kusti Allah orang yang kakfir cuma kusti Nabi kita lahir dan ini suku kakdint atau pengeran minta pertolongan ke kusti Allah supaya beri kemenangan menghadapi orang kafir orang yang saya iman ke kakdint atau wasul melalui Nabi akhir jaman kakdint Rasulullah padahal kusti Nabi belum lain menikah cerita dalam Al-Quran kusti kusti Nabi dijadikan media tawassul kusti pun berdengar Al-Quran kusti tawassul melalui kusti Nabi pun tentak sirik genan ke pemberdengar Al-Quran darimah sesuai dengan kitab yang mereka punya orang-orang Yahudi kitab tawassul sebelumnya ini keminta pertolongan bentuan tidak kusti Allah minta kemenangan menghadapi orang-orang kafir darimah caranya tawassul melalui Rasulullah darimah Allahumma kusti alayna wansurna bin nabiyil ummi ini keduan orang Yahudi Allahumma kusti bareng abdina kemenangan wansurna tolongin abdina kusti bin nabiyil ummi kelabun wasilana an nabi al ummi ini kusti Nabi padahal kusti Nabi kita akhirnya kemenangan sukses barokan atawassul di Rasulullah Rasulullah padahal kusti Nabi kita lahir atawassul artinya mereka mereka tahu akan hadir Nabi terakhir pendeta pendeta Yahudi salah satunya mereka memiliki kelam di kelam di kelam di nabi Yahya kelam di nabi Yahya selama waktu seder kan hidup hidup sampai keluar tersebut sehingga kelam di kelam adoran tapi punya adoran punya adoran kelam di kelam terakhir kelam kelam nabi hayas yang terakhir kelam kitab Taurat yang terakhir deki tanda nabi akhir zaman ada lahir tanda kusti nabi lahir ke dunia tanda deki kelam bi sel berdara kering deki berdara berjab 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 ini salah situng tanda lahirnya nabi terakhir ada orang di berjab nabi yang terakhir kelam bisa berjab nabi yahya kak dintoh seger boleh bu cah boleh pas nyap cap jadi kelam ada pendeta selegu nabi terakhir lahir nabi terakhir lahir akhirnya bener rapat mendadak bagian pendeta pendeta mengadakan sebuah konspirasi sebab nabi terakhir ternyata bukan seperti apa yang mereka harapkan sebab orang yahudi cibi nabi terakhir terlahir dari kalangan mereka dari bangsa yahudi di luar dugaan nabi terakhir ternyata dari ketoronan lain melalui nabi isma nabi isma orang yahudi kan dari nabi isha nabi isha nabi isha nabi isma lain ibu jadi tidak ketoronan sehingga tak turun ke nabi terakhir ternyata yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan akhirnya tanda ke nabi mengadakan konspirasi bahaya kehilangan pengaruh nabi isha jadi aslinya mereka tahu bahwa nabi itu adalah nabi terakhir penyakit 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 dan penyakit pertama yang membuat celaka makhluk Allah adalah penyakit deng deng yang pertama celaka dalam sejarah iblis tanda asujud ke nabi adam penyakit 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 yang membuat celaka cerai dan iblis celaka gara-gara nabi adam orang yahudi ini kecukan celaka lebih memilih menjadi ahli neraka sebab tak iman di nabi terakhir itu adalah pola nabi dan ini rasulullah kehadirannya sebenarnya sudah pada tahun pada orang lagi jadi pola penyakit terakhir akhirnya tak ada takut kalah berpengaruh di rasulullah kenapa boleh pas kedepannya ternyata diakui rasulullah menjadi tokoh nomor satu yang paling berpengaruh di dunia sebab iman itu adalah kalau nomba saya akan kemarin saya akan meletakkan jangkulan atau tidak 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 masyarakat nyaman saat bin ma'di karibah saat bin ma'di karibah nikah banyak pasukannya pun di kekuatan raja sering menaklukkan negeri-negeri yang ada di sekitar yaman situ masuk ke kota madinah kota madinah menjadi penguasaan menjadi penguasaan jadi bagikan bapak bapak mulai ke yaman dari pusat kekuasaan berada di yaman anak saya sebab di kota madinah ketika anak nikah mati tidak mati tidak tidak mati tidak beri kerusuan di pagkola kan tahun saya mati banyak saya mati kan ini ini bagi ini buddha nabi layak dianna ala umati zamanun layadril kotilu fi ayisayin kutila wala yadril maktulu ala ayisayin layadril kotilu fi ayisayin kotala wala yadril maktulu ala ayisayin kutila kalau datang ke daun kusin nabi ini riwayat imam muslim sohai muslim kalau datang ke jaman datang umat saya orang yang mati tidak tahu bulan apa mati orang labu kena mati sakit sakit jika jukan wal maktulu layadril maktul orang sakit tak oming ala ayisayin kutila araba ma sakit kerasan nanti salah rom orang sakit 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 ingat fenomena seperti ini sanggun kusin nabi nabi memprediksi rapat di yang terpaksa di rumah di rumah benar-benar atau tidak dan di rumah di Madinah selama pasukan rakyat dan di rumah di rumah di Madinah orang yang berkecamuk dan penduduk Madinah itu bukan perlawanan segera ketika ada pendeta ahli kitab orang ahli kitab dan ahli kitab mereka tahu dan diundang datang ntar ke Raja Sa'ad bin Ma'di Garibah matur nih, pendeta ahlul kitab tadi Raja Sa'ad kula nasehatin sambian Jatrosaki sambian ajajah kota Madinah Jatrosaki sambian merangin kota Madinah sebab kota Madinah ini tertulis laku menjadi tempat hijrohnya Nabi Terakhir seherewe sebengal mancur kota Madinah maka bekal celaka orang yang benekan jatuh pendeta di Raja Sa'ad yang mau menghancurkan kota Madinah sebabnya nasehat dari ulamak ini adalah ulamak jaman lama, ahlul kitab nasehat dari ulamak saat menurut itu sudah tersakit walaupun tidak tersakit pasukan sudah boleh bahkan raja di luar keunggahan mempersaksikan diri di hadapan pendeta menyatakan keimanannya padahal Rasulullah bahkan untuk membuktikan keimanannya Raja Sa'ad ini hitam di atas putih menyatakan keimanannya kepada Nabi Terakhir yang telah akan hijroh ke kota Madinah itu ulas dengan kertas di atas putih digandakan menjadi sepuluh yang telah menghasilkan jadi sepuluh lembar jadi sepuluh lembar jadi sepuluh lembar sepuluh orang tokoh di kota Madinah jadi sepuluh mata dia berkata dia berkata dia berkata dia berkata dengan selesai jadi aku menuliskan jadi 10 hari e ketawa katanya sebuah kota Madinah nabi kita lagi e takut orang 10 hari mati sampai orang 10 hari kita ada umur kita nah sebelum mati e ketawa masing-masing ketawa 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 yang ketawa ketawa nabi sejra dan nabi di sini anak orang 10 hari mati kemudian sebuah orang 10 hari mati kemudian 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 Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah orang Madinah lepas tentang Rasulullah sehingga mereka menyambut kedatangan Rasulullah semua kubillah yang ada di kota Madinah repukan di atur dari Nabi di atur dari dari di atur di atur so tanpa di atur Rasulullah tapi Rasulullah orang yang bijak ada yang menunggu tumpuk saya mele dek ereh mese mereka matur kesokan dan kesokan matabur mereka di atur mereka mereka saya mele dek tak ereh mereka 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 ternyata ternyata di masuk ke perkampungan suku Bani Najjar langsung turun menjauh menjauh melekok tepaya dan orang saya hanya menghalid ahlam wa sallam hati wa ta'udullah jadi orang yang di sini pas ambu arendu tepaya orang yang saya hanya menghalid halid mereka kenal abu ayub al-ansori ternyata ambu yang jombong abu ayub al-ansori nyaman di halid di abu ayub al-ansori terkenal tawadu dengan khususin nabi ini berada amanat dari apa yang dari raja yaman tentang pernyataan keimanannya ada ajungan ternyata ini terkenal tawadu'an abu ayub al-ansori yang menjadi latar belakang apa yang campur ini Allah subhanahu wa ta'ala walaupun di sisi yang lain karena ketawadu'an ayub al-ansori terkenal tawadu'an dengan khususin nabi yang tidak terhujud ketawadu'annya nabi nabi bera'im jaman arwah tanya kibana Allah man anta ana khaliluka kulekan cakra pak abun waktu nabi musa tanya man anta ana kalimuka ay kalimun nabi saya tanya man anta tanya Allah ana ruhullah dan kula aruna Allah pas kususin nabi tanya kubana Allah man anta ana yatimu abit dan kula anak yatim nah ini tawadu'an rasuluh rasulullah maka ini kususin nabi mereka pangkat jenderal sampai anak ini kususin nabi orang pangkat pangkat ini kususin nabi mereka pangkat tawaduk yang kususin nabi maka abu ayub al-ansori karena tawaduk akhirnya kesokan kususin nabi di satu sisi ternyata abu ayub yang memegang amanat sorat orang yang meraja saat yang orang ke bapak yang aman muntak menyatakan keimanannya padahal kita lain alhamdulillah selesai selesai kususin nabi tak pernah kebangkit jadi orang yang matrim keiman tidak cek sampai matrim 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 jadi umat kususin nabi ilayyum ilpiyamah berniat jadi umat oleh sahabat kususin nabi dunia akhirat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati